bersama pemengkaran Cianjur Selatan untuk menjadi daerah otomi baru yang insya Allah calon ibu kotanya di kecamatan Sindang Barat. Tentunya komitmen antara depati dan DPRD tersebut harus diikuti oleh penyiapan sarana dan prasarana penudang calon ibu kotanya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mohon doa serta dukungan seluruh masyarakat kecamatan Sindang Barat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembangunan kantor Bupati Cianjur bagian selatan yang berlokasi di depan alun-alun Sindang Barat yang insya Allah akan dimulai pada tahun 2021. Kedua, pemindahan dan pembangunan kantor kecamatan Sindang Barat yang lebih luas dan representatif yang berlokasi di desa Mekar Laksana yang insya Allah akan dimulai pada tahun 2021. Ketiga, pembangunan lanjutan rumah sakit umum daerah Sindang Barat yang Alhamdulillah pada saat ini sedang berjalan proses pembangunannya yang berlokasi di depan koskesma Sindang Barat dan insya Allah sudah mulai bisa beroperasi pada tahun 2021. Jama'at sholat ibadah harimah kumulloh pada kesempatan yang baik ini juga perkenankan saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan Selamat Hari Raya Hidup Aga 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diberima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semoga wabah COVID-19 segera luas dari dunia Indonesia. Amin. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang terkenan. Wabillahi topik wabillahi 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 wabarakatuh.